Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam la rusulillahi amma ba'du Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Apa kabar anda semuanya? Semoga semuanya masih tetap dalam keadaan sehat wa lafi Tetap semangat Dan semoga saja kita masih tetap dalam hidayah Allah azza wa jalla Karena sesungguhnya hidayah itu mahal Dan pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Senang rasanya di kesempatan kali ini kita kembali lagi Ya dalam program acara kesayangan kita yaitu di kisah teladan Seperti biasa nih pemirsa Kita akan menceritakan kisah-kisah keteladanan orang-orang terdahulu Orang-orang yang menjadi sosok Apa ya istilahnya Contoh hidup Nah kalau jadi menungso Art purib Ya kalau mau hidup Nih contoh nih Orang-orang terdahulu yang sudah terkenal sukses Baik itu sukses dalam ilmu dunianya Ataupun sukses dalam akhiratnya Namun di kesempatan kali ini seperti biasa Kita pasti akan berfokus kepada orang-orang yang memiliki kesuksesan dunia dan akhirat Nah di kesempatan yang lalu telah kita ceritakan bagaimana kisah Rasulullah SAW melamar istri tercintanya yaitu Aisyah RA Dan di kesempatan kali ini pemirsa kita akan kembali lagi menceritakan Sosok wanita yang Rasulullah cintai itu Yaitu ibunda kita Aisyah RA Gimana tidak nih pemirsa Aisyah adalah sosok wanita yang dicintai oleh Nabi Dan Aisyah adalah sosok anak putri Dari seorang laki-laki yang sangat dicintai oleh Nabi SAW Yaitu Abu Bakar Asiddiq Menjadi seorang sahabat yang paling dekat dengan Nabi SAW Nah pemirsa Jadi ibunda Aisyah RA ini adalah seorang wanita Pencemburu lah Ya namanya wanita lah maklum Nah cemburu gitu kan Apalagi memang seorang suaminya itu adalah laki-laki Apa ya Terbaik Yang apabila ada seorang yang dipersunting oleh Nabi SAW itu Secara otomatis ya Keluarga wanita tersebut adalah seorang keluarga yang Apa ya Kayak mendapatkan sebuah penghargaan yang sangat luar biasa Masya Allah Makanya orang-orang yang mendampingi Nabi SAW itu adalah bukan orang-orang sembarangan pemirsa Termasuklah ibunda kita Yaitu ibunda Aisyah RA Nah dimana nih pemirsa Ini kan kalau kita cerita sejarah ibunda kita Ibunda Aisyah itu panjang sekali pemirsa Fitnah-fitnah yang telah ditimpanya dan lain sebagainya Hujatan dari orang-orang yang tidak menyukainya Buahkan sejarah-sejarah yang menulis mereng tentang dirinya juga ada Tapi kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah Orang yang yakin bahwasannya Semua orang yang mendampingi Nabi SAW itu adalah orang yang baik Orang yang dicintai oleh Rasulullah Dan dia beriman kepada Allah dan Rasulnya dia adalah orang-orang yang terbaik Ini tak mungkin Berita-berita buruk terhadap dirinya Makanya kita dalam sejarah kita akan luruskan bagaimana sejarah-sejarah tersebut Nah ibunda Aisyah ini pernah suatu ketika Apa ya Dibilang sama orang Dijelai-jelein sama orang Disakiti sama orang Padahal ketika itu dia adalah umul mu'inin Ibunya seluruh orang mu'min Seluruh orang yang beriman itu ibunya siapa? Aisyah Itu ibu kita semua ya Kuan Jadi umul mirsa yang rahmatullah Ketika di Jelai-jelekan dengar lah Di telinga Seorang sahabat yaitu Amar bin Yasir Amar bin Yasir Apa kata Amar bin Yasir? Hei kamu fulan Celaka lah kamu Cokok weh Karena sungguhnya kau telah menghina Seorang wanita yang telah dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kau telah menyakiti istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang sangat dicintai oleh Rasulullah Bahkan di zaman sekarang ini masih ada nih pemirsa orang-orang yang menjelai-jelekan Ibunda kita Isya Radawana Bagaimana? Bayangkan kalau Ibu kita itu dijelai-jelaiin orang Marah ya? Marah lah Nah Ibunda Aisyah adalah ibu kita Maka selayaknya ketika ada orang yang menghinanya Kita pasti marah Nah pemirsa yang dirahmati Allah SWT Kecintaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibunda Aisyah ini sangat luar biasa pemirsa Membuat wanita-wanita ataupun istri-istri Nabi yang lainnya itu menjadi Istilahnya apa ya? Kayak ngiri gitu loh Yang temburu gitu Ya paham keselah pemirsa Bayangin nih pemirsa yang dirahmati Allah SWT Jadi kecintaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu Terhadap istri-istri yang lainnya itu kan Berbeda dengan kecintaan kepada istri yang satu ini Aisyah Kalau kita cerita adil ya Rasulullah adil Tapi kalau masalah cinta Tidak bisa dibagi-bagi pemirsa Wah hantum lah yang istrinya 1,2,3,4 itu yang lebih pengalaman Jadi pemirsa Orang-orang itu kan suka memberikan hadiah kepada Rasulullah Memberikan hadiah kepada Rasulullah Karena tahu Rasulullah itu nampaknya dia lebih condong kepada Aisyah Jadi ketika gilirannya Aisyah Malamnya Aisyah Atau Rasulullah menetap di rumahnya Aisyah Itu orang-orang itu baru Meletakkan hadiah sama Rasulullah Ya merilah Cemburu lah pemirsa istri yang lainnya Maka Rasulullah s.a.w. memberikan himbawan kepada para sahabat-sahabat yang lainnya Kalian ini kalau mau memberikan hadiah sama aku Jangan hanya aku pada di rumah Aisyah aja Di rumah-rumah istri itu yang lainnya Juga kalau kalian mau memberikan hadiah gitu Berikan juga gitu Ya ini mereka cemburu Jadi ya pantas saja nih pemirsa yang rahmati Allah s.w.t Ketika ada seorang wanita atau istrinya yang cemburu kepada Rasulullah s.a.w.t Ya salah itu namanya wanita Tapi pemirsa yang rahmati Allah s.w.t Walaupun mereka cemburu Tapi itu gak apa ya Gak kayak perempuan-perempuan zaman sekarang gitu Kalau sama madunya itu kayak nengor racun Wah Saingan ini Bandit ini Kalau bahasa jeleknya itu pelakor ini Enggak pemirsa Mereka cemburu Tapi biasa cemburu Tapi kalau masalah menghormati Hormat menghormati Istri-istri Rasulullah s.a.w.t Yang lain tetap menghormati ibunda kita Aisyah r.a Masya Allah Itulah istri yang dicintai oleh Nabi s.a.w.t Pencemburu Masya Allah Banyak kisah-kisah berkaitan dengan Aisyah r.a Insya Allah nanti kita akan ceritakan kembali Bapak Mirsa Ya setelah jeda Untuk itu jangan kemana-mana Tetap bersama kami di kisah Tuhan Terima kasih telah menonton Pemirsa yang terhormati Allah s.w.t Kita kembali lagi di kisah teladan Dan kita masih menceritakan tentang Sosok istri yang dicintai oleh Nabi s.a.w.t Sosok wanita pencemburu Sosok wanita yang the best of the best Yaitu ibunda kita Ibunda Aisyah r.a Pemirsa Banyak kisah-kisah ibunda Aisyah Berkaitan dengan kehidupannya terdahulu Itu mungkin gak bisa kita ceritakan semuanya Tapi ada sebagian penenggal Sebenenggal kisah-kisah yang mungkin Kita bisa mendapatkan hikmah Di balik kisah tersebut Nah diantaranya Pemirsa yang rahmatnya Allah s.w.t Aisyah itu adalah wanita yang Masya Allah luar biasa Dia suka berhias Pernah juga suatu ketika Ibunda kita Aisyah itu memakai gelang-gelang emas Dipakai gelang-gelangnya gitu Dan itu menghias di depan Nabi s.a.w.t Nampak Nabi s.a.w.t Kemudian pernah juga ditanya sama Nabi Ditegur Wah ya Aisyah Karena dia melihat harta Aisyah itu Sudah mulai banyak gitu kan Dan disimpannya Ditanya apakah sudah kau bayarkan zakatnya Masya Allah Rasulullah itu Apa ya Dia gak ada pilih kasih Kalau masalah syariat itu Baik itu sama Dirinya sendiri Keluarganya sendiri Istri-istrinya sendiri Gak ada mentang-mentang Ada istri Rasulullah Gak ada bayar zakat Gak ada cerita Tetap Masya Allah Zakat untuk semuanya Nah Makanya Aisyah itu Jago dandan nih Mimirsa Jago berhias Masya Allah Makanya dulu itu Ya para wanita-wanita Quraish itu Ketika Baik ketua yang Quraish Ataupun orang Madinah lah Pemirsa Istilahnya Orang-orang Madinah itu Kalau mau menghias Mau menikah Gitu kan Ya konsultasi Hiasnya itu Dokter kecantikannya itu Ibunda kita Ibunda Isa Kalau udah munikah Si Fulanah munikah Datang ke rumah Isa Udah cakep Peseng ukuran Nah Terweki Nah jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Aisyah ini adalah seorang wanita pencemburu Kepada siapapun dia cemburu Jadi bayangin pemirsa Rasulullah itu menikahi Aisyah itu adalah Ketika Rasulullah itu sudah menjadi duda Artinya Istri pertama Rasulullah itu Khadijah sudah meninggal dunia Bahkan ketika menikah Ya itu Aisyah dalam Pada itu belum Masuki waktu haid Hingga Nabi S.A.W. hanya Menikahinya saja Dan menunggunya sampai dia Betul-betul menjadi seorang wanita Itu sudah mendapatkan haid Baru Rasulullah berinteraksi Dan menggaulinya sebagaimana Seorang suami dan istri Nah Bagi saya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Pernah suatu ketika ada seorang wanita Yang bernama Hala binti Khuailid Yaitu Saudari dari Khadijah binti Khuailid Jadi ketika Nabi S.A.W. melihat Gerak geri ataupun gaya Dari Hala binti Khuailid ini Ini mengingatkan Rasulullah kepada istrinya Yang terdahulu Yaitu Khadijah Yang namanya saudara Ya kurang lebih ada Apa ya Gaya-gaya jalan Gaya izin Gaya ngomong itu Hampir sama Sehingga Rasulullah Mengingatkan dirinya kepada Khadijah Ya Allah Aisyah tahu Dan cemburu Tahu pemirsa Apa yang dikatakan oleh Aisyah Dengan spontan Ya Aisyah mengatakan Ya Rasulullah Kenapa kamu masih Selalu mengingat Saja sama seorang Wanita tua Yang bibirnya merah Kemudian Yang telah meninggal Udah tua Bibirnya merah Udah meninggal lagi Sontak apa Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kenapa? Karena Aisyah membandingkan Kan aku sudah ada Aku sudah menjadi pengganti Yang lebih baik Daripada Khadijah Aisyah itu apa ya Merasa lebih baik Yang namanya wanita Percaya dirinya besar Nah Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan Demi Allah Tidak Tidak ada yang lebih baik Memberikan anak-anak keturunan Kepadaku Sementara aku tidak mendapatkannya Dari orang lain Maka Mirsa yang dirahmati Allah SWT Aisyah pun ketika Tidak mendengarkan apa perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dia tersadar Kalau kita kan Dibilang kayak gitu Ah Yowes lah Meracul Orang dino gak ngomong Tiga hari Seminggu Kan kayak gitu Mirsa Nah Ibu Nda Aisyah Ini wanita soleh Gak kayak ngomong Dulu tentunya dia Entropeksi diri Ketika mendapatkan Jawaban-jawaban dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nah Pernah juga nih Mirsa Sama kasusnya Gak hanya beberapa kali gitu Aisyah merasa cemburu kepada Khadijah Masya Allah Jadi Aisyah itu Pada suatu hari Melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mendapatkan Hadiah daging ontah Dari seorang sahabatnya Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu Karena Teringat dengan istrinya Yaitu Khadijah Dia pun mengirimkan Sebagian daging itu kepada Teman dekatnya Khadijah dulu Nah Jadi salah satu Apa ya Mirsa ya Menjalin silaturahmi Berbakti pada orang tua Atau juga mungkin Ya Apa ya Karena mencintai Seorang yang kita cintai Itu adalah dengan Menyambung silaturahmi Kepada orang-orang Yang Orang terdekatnya Orang terdekat Almarhumah Atau Almarhum Jadi Mirsa yang Rahmati Allah SWT Begitu nampak Ini mau dikirim kemana Ini mau Kukirim sama Temannya Khadijah Kembali lagi Aisyah cemburu Masih aja ingat Sama Khadijah Nah gitu Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan Tetap Dia adalah wanita terbaik Gak ada penggantinya Dia beriman kepada aku Padahal orang-orang dahulu Telah mendustahiku Dia mengorbankan Hartanya kepada aku Padahal orang-orang Terdahulu Dulu gak mau Memberikan sedikit Pernahannya kepada aku Dan bahkan Dia adalah seorang wanita Satu-satunya Yang telah memberikan Anak keturunan Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tetapi Mirsa Aisyah gak meraju Aisyah gak Tapi dia introvensi diri Bener juga Apa yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu memang bedanya Wanita-wanita Memang zaman Apa ya Zaman ketika itu Wanita Suleha Ketika dia mendapatkan Hal yang memang Ya pantas gitu Dia gak terus Merajuk sepanjang hari gitu Enggak Kalau kita digituin Ah udahlah Nentek lah Wislah Perang dunia kedua Nah Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu Alaihi Wasallam Tapi itulah Menggambarkan bosannya Ibu Nda Gita Aisyah Itu adalah wanita Pencemburu Bahkan semua orang Yang sudah meninggal Masih pencemburu Masya Allah Nah Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu Alaihi Wasallam Nanti kita akan lanjutkan kembali Dengan kisah-kisah yang lainnya Insya Allah Jangan kemana-mana Tak bersama kami Di kisah terhadap Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Oh 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 Pemirsa, kita kembali lagi di kisah Teladan dan kita masih menceritakan kisah dari Ibunda Aisyah Rodiallahu Anha. Ada sebuah kisah yang cukup panjang kisahnya, tapi akan saya coba singkat di kesempatan kali ini berkaitan dengan fitnah Ibunda Aisyah Rodiallahu Anha. Ibunda Aisyah Rodiallahu Anha itu pernah di fitnah ya Pemirsa oleh beberapa segelintir orang yang menyebarkan desas-dusus berita bahwasannya Ibunda Aisyah telah selingkuh dengan seorang laki-laki lain. Jadi kisahnya itu begini Pemirsa, jadi Nabi SAW itu ingin melaksanakan safar, yaitu berangkat menuju untuk menghadap orang-orang dari Bani Al-Mustalik. Bani Al-Mustalik, jadi biasa Rasulullah itu meng-Qur'ah, apa istilahnya, cabut nomor siapakah wanita atau istri Nabi SAW yang ikut bersama Rasulullah untuk mendampinginya. Jadi cabut nomor, Alhamdulillah yang dapat itu Ibunda Aisyah Rodiallahu Anha. Jadi Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, berangkatlah Rasulullah bersama rombongan. Jadi kebiasaan orang terdahulu kalau mau menempatkan wanita mulia itu, Ibunda Aisyah itu ditaruh di gubuk kecil itu, kalau disana namanya Haudaj. Haudaj itu adalah kayak rumah-rumahan kecil. Kalau pemirsa pernah nonton film Perang-Perang zaman dulu itu kan ada itu kan. Nanti itu ditaruh di punggung onra. Nah jadi kayak putri-putri itu dipanggul gitu kan. Nah itulah pemirsa, tapi ini kecil dia. Nanti kalau putrinya udah masuk ditaruh di atas punggung onta. Jadi gitu, dibawa lah ke situ pemirsa. Jadi masalahnya pas ketika pulang ini, Allah Akbar. Ya biasa lah, namanya juga panggilan alam. Ibunda Aisyah itu tiba-tiba mungkin sakit perut gitu jadi kamar mandi gitu. Pas pulang itu kamar mandi, di tengah jalan, ini cerita di tengah jalan pemirsa. Udah buang hajatnya, mau balik, pegang leher. Kalung hilang pemirsa. Kalungnya Ibunda Aisyah hilang. Ya balik lagi Ibunda Aisyah, nyari kalungnya. Pas udah mau balik lagi, tengok udah gak ada lagi ininya pemirsa. Gubuk-gubukan kecilnya tadi ya. Haudajnya tadi udah gak ada lagi gitu. Dan rombongan Nabi SAW itu udah berangkat. Jadi dikira orang itu, Ibunda Aisyah itu udah masuk mirsa. Allahu Akbar. Jadi Ibunda Aisyah ketinggalan di tengah malam. Gulat gulit, pelonga-pelonga sendiri. Allah. Ditinggal sama rombongan. Nah sebenarnya gak salah juga. Karena gak nampak. Kiranya kalau udah Rasulullah kasih apa-apa. Yuk bentar lagi berangkat yuk. Orang udah mau siap-siap. Ya orang kan gak memperhatikan. Karena memang kalau udah mau berangkat gitu. Biasa kayak Ibunda Aisyah itu gak mau makan daging. Supaya timbangannya itu gak berat. Jadi makannya sayur gitu ya. Jadi kalau digotong sama orang itu enteng gitu. Ya orang itu gak tau. Kiranya kalau udah masuk dalam gubuk-gubukan itu. Dikurkupi gitu gak nampak. Ya udah dibawa aja. Bingung lah Ibunda Aisyah. Tak lama kemudian ya. Udah kebingungan. Ketap-ketip. Ini udah gak ada orang lagi. Datang ya seorang laki-laki yang bernama Sofwan bin Muts'al. Muts'al. Asilmi. Jadi Sofwan Asilmi ini pemirsa yang berahmati Allah SWT. Dia tau nih ada orang gitu. Dilihatnya. Innalillahi wa inna ilahi roji'u. Ya emang kebetulan Sofwan ini pun ketinggalan rombongan juga nih pemirsa. Ya. Bukan disetting. Ya emang ketinggalan. Jadi begitu nampak Ibunda Aisyah. Dia mengatakan. Innalillahi wa inna ilahi roji'u. Kenapa? Karena dulu sebelum disariatkannya jilbab. Ya ataupun di Ibunda Aisyah dulu pake cadar. Itu Sofwan itu udah tau mukanya Aisyah. Jadi begitu nampak gak sengaja dia melihat. Istri Rasulullah. Aisyah gak berani ngomong. Diem aja. jadi Aisyah itu kan istri-istri nabi itu pake candar akhirnya sopuan pun menurunkan ontanya suruh menderung kemudian naiklah wa istri rasulullah dia pun pergi dia pergi menjauh Aisyah tau nih Aisyah naik ke atas ontah ontanya naik berdiri sopuan pun menuntunnya orang-orang sampe Madinah udah gak terasa itu kiranya masih ada aja di Bunda Aisyah yang dibotong itu kaleng kosong gak ada orangnya jadi akhirnya pemerintah yang terahmati Allah sampe lah mereka desas wah Aisyah main serong dia dibalik rasulullah pas begitu dia rupanya lingkul dia sama si sopuan memang wanita gini wah tersebar dan Aisyah kalau itu belum belum tau karena begitu pulang Aisyah itu sakit umirsa Aisyah sakit hingga dia dirawat dirumahnya gitu kan terus dirumahnya kok nengok rasulullah ini kok sifatnya dingin kali dateng pun cuma gimana kabarmu ya kayak gini udah pigi setiap hari gitu sih cuma dateng gimana kabarmu gitu-gitu kok dingin kali rasulullah Aisyah gak paham hingga akhirnya Aisyah pun minta izin kepada rasulullah ya rasulullah aku mau dirawat di rumah mamaku aja dah gitu lah istilah kalau bahasa medannya akhirnya rasulullah mengizinkannya dan Aisyah pun dirawat di rumah umuruman ibu dari Aisyah kemudian dan ibunya ayahnya Abu Bakar itu gak ada cerita bahwasannya dia di fitnah gitu gak ada cerita sampai dia sehat gitu kan gak tau gitu gak tau hingga akhirnya pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ketika Aisyah pergi ke apa ya mau buang hajat biasa kalau orang-orang Arab itu kalau wanita itu buang hajatan di malam-malam hari biar gak nampak orang gitu jadi pas malam hari dia jumpa sama seorang wanita gitu kan gitu ya biasalah teguran gitu kan pas teguran eh kamu kamu gak tau senang kamu sedang digini-giniin langsung kebeletnya Aisyah itu hilang pemirsa balik lagi ke rumah nangis berok-berok nangis oh ya tau lah jadi fitnah ternyata selama ini udah 20 hari lebih dia sakit gak ada dikasih tau sedikit pun sama ayah ibunya dan kemudian apa kata Aisyah celakalah kamu umi katanya kamu telah mendengarkan berita itu dan kamu tidak mau mengabarkanku semoga Allah mengampunimu kata gitulah kurang lebih perkataan Aisyah kemudian pemirsa yang terahmati Allah subhanahu wa ta'ala hingga akhirnya dusas-dusus sampai itu repot semua pemirsa hampir aja perpecahan itu diantara suku Khazrat sama Aus itu gara-gara inilah fitnah ahlul baik ini gak akhirnya pemirsa yang terahmati Allah subhanahu wa ta'ala udah bersih togang beliau sampai Ali bin Abi Talib mengatakan ya Rasulullah gak usah repot-repot kayak Rasulullah kalau kamu wanita disini banyak tinggal kau pilih aja Rasulullah yang ini yang ini ngapain pula kau kebingungan karena Rasulullah ketika itu galau karena beberapa hari itu itu tidak ada wahyu yang turun tidak ada penjelasan dari Allah subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan kejadian atau fitnah Aisyah r.a. makanya pemirsa yang terahmati Allah subhanahu wa ta'ala hampir kegaduan kegaduan hamper perang hamper pecah dan alhamdulillah Rasulullah masih bisa menguatkan mereka hingga mereka bisa kembali dan rujuk dan hingga akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surahnya dan untuk memperjelas bahwasannya Ibunda Aisyah tidak bersalah Ibunda Aisyah bukan wanita pezinah Ibunda Aisyah masih menjaga kesuciannya pemirsa yang terahmati Allah subhanahu wa ta'ala hingga akhirnya orang yang telah menyebarkan berita-berita buruk itu terhadap Aisyah dia pun dihukum oleh Rasulullah s.w.t karena fitnah Ibunda Aisyah pemirsa yang terahmati Allah subhanahu wa ta'ala singkat cerita begitulah kisahnya Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan nama baik dari seorang istri yang dicintai Nabi dari seorang istri yang senantiasa cemburu kepada Nabi s.a.w. pada seorang wanita yang sangat dicintai yang membuat wanita-wanita lainnya pada diri kepada Aisyah r.a walaupun demikian mereka tetap menghormati Ibunda kita Aisyah r.a masih banyak lagi kisah-kisah berkaitan dengan Ibunda Aisyah r.a tapi di kesempatan kali ini kita sudah sampai disini dulu ya semoga saja nanti di kesempatan waktu kita bisa menganjutkan kisahnya tapi sampai disini dulu perjumpaan kita mohon maaf selama ini apabila ada kesalahan kami tutup dengan subhanakallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati